Intro Rangkaian Dies Natalis ke-63 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran Program Studi Televisi dan Film menghadirkan pemutaran film Humba Dream serta diskusi bersama produser film Kenamaan Tanah Air, Mohamad Rifai Riza atau Akrabisapari Ririza di Auditorium Pasya Sarjana Universitas Pajajaran Kegiatan ini dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Dr. Dadang Rahmat Hidayat serta Ketua DSVKOM 4 ke-63 Dr. UU 2 Yudi serta diikuti oleh para dosen televisi dan film mahasiswa Program Studi Televisi dan Film dan mahasiswa Fikom 4 Kegiatan diawali pemaparan tentang penguatan ekosistem film oleh Direkturat Perfilman Musik dan Media Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan dilanjutkan dengan pemutaran film Usai pemutaran film Humba Dreams kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang mengangkat tema film sebagai media eksplorasi budaya, kritik sosial dan transformasi sosial Sementara itu sutradara sekaligus produser film Humba Dreams, Riri Riza menyampaikan Karya seni film ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan menyentuh perasaan dan menghibur yang dapat efektif menyampaikan pesan serta mendorong perubahan di lingkungan sosial Iya, saya sebenarnya sangat yakin bahwa film itu memiliki potensi untuk yang pertama memberikan pengetahuan yang kedua menyentuh perasaan dan yang ketiga karenanya dia bisa menghibur memberikan perasaan senang kepada penonton Nah, tiga hal ini sebenarnya apabila kita sadari sepenuhnya dan kita bisa pikirkan dengan baik dia bisa menjadi sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan budaya isu-isu yang kritis secara sosial maupun melakukan perubahan gitu atau mendorong perubahan-perubahan tapi tentu saja dia harus memiliki semua elemen itu dan merangkumnya dengan baik gitu Tentu saya berharap film akan menjadi media yang selain populer ditonton oleh lebih banyak lagi penonton film Indonesia Sekarang itu kalau nggak salah film Indonesia yang penonton film Indonesia di tahun riset terakhir di tahun 2019 itu mencapai 51 juta Jadi kurang lebih hampir sepertiga dari penduduk Indonesia itu menonton film Indonesia tapi sebenarnya pada saat yang sama kita harus berharap juga bahwa hal ini akan mendorong supaya lebih banyak lagi talent, bakat-bakat yang mendapat kesempatan untuk berkarya dan bukan hanya dari wilayah-wilayah utama seperti Jakarta, Jogja, Surabaya, Bandung tapi tersebar ke seluruh Indonesia sehingga film Indonesia lebih banyak warna menampilkan lebih banyak keragaman budaya Sementara itu Riri Riza menambahkan bagi para calon-calon sinias muda untuk selalu belajar dengan baik di tengah perkembangan film saat ini Oke, pesan saya yang paling utama adalah menjadi pembuat film itu adalah sebuah proses yang memberi kesempatan kita untuk terus belajar jadi adalah satu nasib gitu ya atau jangan-jangan ini keberuntungan bahwa adalah satu hal yang tidak akan pernah berhenti kita lakukan yaitu belajar terus-menerus setiap kali film itu sendiri berkembang terus-menerus menjadi semakin kaya dan semakin penuh gayanya itu harus kita sadari sehingga kita harus banyak menonton film banyak membaca kritik film banyak membaca buku-buku tentang film dan yang kedua setiap kali kita membuat sebuah film kita akan masuk ke dalam sebuah cerita yang harus kita dalami dengan baik jadi kita harus juga belajar tentang itu jadi menjadi pembuat film adalah sebuah kesempatan dan keharusan untuk terus-menerus belajar Dari Jatinangosu Medang, Anissa Putri, Timan Jansson, Willy Michael melaporkan Halo saya Riz Riza, saksikan terus di Tia Unpad TV dan nikmati terus program-program yang baru, inovatif, dukung untuk terus menjadi lebih baik dari waktu ke waktu selamat menikmati selamat menikmati